Intro Iskandar bersama Aidil, keduanya warga Jalan Mandala Bypass yang melakukan aksi pencurian pada awal bulan Maret kemarin berhasil ditangkap polisi. Iskandar terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha melawan petugas saat dilakukan pengembangan pencarian barang bukti. Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago mengatakan pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Satu unit sepeda motor dan satu buah linggis disita polisi sebagai barang bukti. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman di atas lima tahun kurungan penjara. Pada bulan April 2020 pada pukul 03.00 WIT para pelaku membongkar sorum atas nama yang punya sorum yaitu tas WIT yang diambil di sorum tersebut sepeda motor dengan cara mencongkel membongkar pakai linggis. TKP-nya di Jalan Mandala. Hasil penyidikan kita beliau mengaku satu kali, tapi namun demikian kita tetap mencari LP-LP yang lain. Pelaku residivis atau asimilasi? Untuk sementara masih melakukan satu kali. Residivis atau asimilasi pelakonan? Masih residivis? Residivis, Nenak. Kasus dengan sama, ya? Barang bukti yang kita amankan satu unit sepeda motor. Jadi yang diambil itu sepeda motor dan HP. Tetapi yang dapat sama kita itu hanya sepeda motor. Dari Medan Sumatera Utara, Zakahmat, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!